Intro Halo Sobat Brandly, kali ini kita akan membahas mengenai badan Golgi Jadi pada soal diminta untuk memberikan penjelasan mengenai organ-organ pada manusia yang banyak terdapat pada badan Golgi Nah badan Golgi kita tuliskan terlebih dahulu pembahasan mengenai badan Golgi Nah badan Golgi ini merupakan suatu struktur yang membentuk kantung pipih dan bermembran yang berperan dalam pembentukan lisosom Ini kita tuliskan fungsinya Pembentukan lisosom Kemudian ada juga peroksisom serta akrosom sperma Peroksisom serta akrosom sperma Kita proses-proses sekresisial yang lainnya Kemudian badan Golgi ini biasanya banyak terdapat pada kelenjar-kelenjar yang melakukan fungsi sekresi Contohnya adalah yang pertama itu ada pada kelenjar pankreas Kelenjar pankreas Yang mana kelenjar pankreas ini memiliki fungsi sekresi pada enzim atau getah usus Sekresi pada enzim atau getah usus Kemudian badan Golgi itu juga banyak terdapat pada kelenjar tiroid Di mana kelenjar tiroid ini berfungsi sebagai tempat memproduksi sekaligus menyimpan hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh kita Memproduksi dan menyimpan hormon pada tubuh Selanjutnya badan Golgi ini juga banyak terdapat pada kelenjar adrenalin Kita tuliskan kelenjar nomor 3 disini Kelenjar adrenalin Yang mana kelenjar adrenalin ini berfungsi untuk menghasilkan berbagai hormon di dalam tubuh Menghasilkan berbagai hormon dalam tubuh Dan yang terakhir yang nomor 4 itu adalah badan Golgi itu banyak pada kelenjar ludah Di mana kelenjar ludah ini berfungsi sebagai tempat memproduksi air liur di dalam mulut Nah ini adalah berbagai organ yang di dalamnya terdapat badan Golgi Semoga dapat dipahami Selamat belajar Sobat Berlili dan salam edukasi Terima kasih telah menonton